halo assalamualaikum semuanya selamat datang di dapur anglo hai hai kita ketemu lagi oke dan di video kali ini aku akan membuat jajanan yaitu molen wah ini enak banget ya jadi dia teksturnya itu keriuknya mumprul wah kalian perlu coba di rumah ya oke ingin tau seperti apa cara buatnya yuk kita saksikan videonya sampai selesai oke untuk langkah yang pertama ini kita akan membuat adonan molennya kita mencampurkan tepung terigu protein rendah kemudian gula halus lalu kita campurkan juga maizena dan juga vanila bubuk ini kita aduk rata dulu untuk bahan keringnya nah selanjutnya kita masukkan margarin dan juga butter yang sudah dicairkan ini kita langsung adonin pakai tangan aja ya kita remas-remas seperti ini kemudian kita tambahkan air es untuk total airnya adalah 45 ml yang aku tuangkan secara bertahap sedikit demi sedikit kita campurkan sampai semua bahannya menyatu ya oh iya untuk terigunya disini aku pakai terigu protein rendah kalau kalian mau ganti pakai terigu protein sedang juga boleh oke setelah menyatu semua seperti ini ini siap untuk digunakan ini tadi kita diamkan dulu selama 10-15 menit ya lalu ini kita bentuk molennya akan kita gilas oh iya sebelumnya ini kita akan menyiapkan untuk isiannya dulu ya untuk isiannya disini aku menggunakan 7 buah pisang kepok kalian bisa pakai pisang raja atau apapun selain pisang bisa juga kalian isi dengan nanas coklat ataupun mangga bisa nangka apapun yang kalian mau ya jadi untuk isiannya bisa sesuai selera oke ini kita gilas memanjang seperti ini sampai dia benar-benar tipis ini kita rapihkan dulu untuk pinggirannya kita gilas lagi supaya lebih tipis lagi supaya nanti dia biar keriuk mumprul ya oke selanjutnya ini kita bisa kasih isian dari ujung seperti ini kita lipat oke kita lipat terus dan ini bisa kita potong kalau sudah cukup oke tera seperti ini lakukan sampai semuanya habis dan ini yang terakhir ya oh iya aku juga mengucapin terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah mengikuti dapur anglo dan nonton kita terus dan buat kalian yang belum subscribe boleh banget untuk silahkan subscribe ya terima kasih ini kita gulung lagi ini kita gulung lagi oke kita potong cukup segini aja kita rapatkan ujungnya tera udah selesai dan ini siap untuk kita goreng oke disini aku udah menyiapkan minyak ini kita pakai api yang kecil aja supaya dia tidak cepat gosong ya dan matangnya merata jangan lupa untuk dibalik supaya merata matangnya oke setelah kecoklatan seperti ini ini siap untuk kita angkat wah ini wanginya juga udah harum banget ya manisnya pas pokoknya enak banget nih kalian perlu coba di rumah dan tera ini dia molon pisang kita sudah siap untuk kita nikmati wah coba kita belah tera ini dia jadi dia tekstur kereuknya itu kereuk mumprol ya oke sekian video dari aku terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video kali ini semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video dapur angno yang berikutnya jadikan memasak itu mudah bye bye bye